Intro Edisi Sumut Belalak kali ini kita akan melihat ragam pesona wisata Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan merupakan kebupatan di Provinsi Sumatera Utara yang menyimpan ragam pesona wisata yang menakjubkan. Mulai dari situs sejarah, keindahan danau, hingga air terjun yang memanjakan mata. Aik Sijorni Aik Sijorni Objek wisata ini berlokasi di desa Simpang Tolang, Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan. Sesuai dengan namanya, Aik Sijorni merupakan air yang cernih. Terdapat air terjun setinggi 10 meter dengan bentuk berundak yang dihiasi pohon kelapa di sekelilingnya. Sedatnya air dan udara yang sejuk akan membuat Anda tak tahan untuk bandi dan merasakan sensasinya. Selanjutnya ada Danau Siawis. Danau ini berlokasi di desa Rianiate, kecabatan angkola barat yang menyuguhkan pesona alam yang membuka dengan luas 4,5 hektare. Kamparan airnya yang cernih dan berwarna kebiruan disertai latar belakang pepohonan hijau yang dikelilingi bukit-bukit tinggi. Selanjutnya ada air terjun Simatutong. Lokasi wisata ini berada di Kelurahan Triadiate, Danau Siawis. Kejabatan Angkola Sangkunur, Tapanuli Selatan. Air terjun bertingkat ini unik karena air yang jatuh dari atas tidak langsung menghujam palungan di bawahnya. Melainkan melintasi tangga demi tangga batu yang alami. Dan segarnya air akan membuat Anda tak ingin berlancah dari lokasi tersebut. Yang terakhir ada Benteng Huraba. Objek wisata ini berlokasi di Jalan Mandailing, Padang, Sinimpuan, kilometer 19, Kelurahan Pintu Padang, Kejamatan Batang, Angkola, Tapanuli Selatan. Lokasi ini merupakan bukti sejarah perjuangan para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan. Di sini terdapat dua buah meriam yakni meriam simadis dan meriam luksim sebagai alat perang yang digunakan berjuang untuk melawan penjajah Belanda. Di tengah Benteng terdapat bangunan mirip kastel dan di dindingnya terdapat catatan-catatan mengenai pertempuran mempertahankan Benteng Huraba yang dibawah ke pemimpinan komisaris polisi Mas Kadiran pada tanggal 5 Mei 1949. Terdapat sebanyak 27 orang pejuang hubung dalam pertempuran itu. Itu dia tadi beberapa ragam pesona wisata Papaduli Selatan. Ada masih banyak surga indah yang belum kita eksplor, jadi jangan lupa terus ikuti Sumut Belalang. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton!